Cuma berapa meter, makanya sekarang ditanami ini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti Saat ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat situasi pantai Pangandaran Melalui Gerbang Timur Nah di depan nih sebentar lagi kita akan melewati Gerbang Timur Atau tepatnya ini Jalan Parapat Kita akan lihat ke pantai timur Pangandaran Kemudian nanti ke pantai barat Pangandaran Untuk hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 Dan hari ini Alhamdulillah cuacanya cerah sekali ya Dan ini cenderung panas nih Walaupun jam segini itu sudah mulai redup ya Nah kalau teman-teman jalan ke sini Ini lebih dekatnya itu menuju ke arah pantai timur Pangandaran Dan nanti saya juga akan langsung saja menuju ke arah pantai timur Tapi melalui jalan yang lebih dekat ya Karena yang biasa itu Ini dari depan itu harus belok ke kanan ya Kalau jalan besar Tapi saya akan lurus saja menuju ke arah sana Langsung menuju ke lapang Katapang Doyong Sekarang sedang tidak ada acara digunakan untuk moe asin Tuh ke sana Ini juga sama tuh Asin teri Di sini biasa dia selenggarakan Di cara-cara kegiatan Tuh yang besar-besar ya Ini ada habis juga Di depan Pangandaran Sandras Tuh ini yang ke arah kiri Ini menuju ke jembatan Cikidang Atau jembatan Merah ya Ke arah sebelah sana Tapi kita tidak ke sana ya Sekarang mau ke arah Kanan Nih foto-foto di sini Sebuah sih Akhirnya Gimana situasinya ya Sekarang Di pantai timur Santai-santai Jadi ke hari kemarin Sampai hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Tengah 21 Juli 2023 Sudah dilaksanakan Kesukuran layak Hajar Taut Berbagai acara juga Dilaksanakan Untuk Meriahkan acara Hajar Ini Yang Yang Lagi Masih Narik Ini teman-teman Kalau mau beli Ini di sini Sebelah kanan Ada Ikan segar Jadi hasil Tangkapan laut Segar Tapi masih jauh Belum ada yang dekat ya Kita lihat ke arah sana Saja dulu ya Tuh di sini Nariknya Sampai di sini Masih jauh ya Di sini Di pantai Tidak Enak Kalau di pantai Tidak Nih Parking Langsung Bisa duduk-duduk Di depan Mobil Langsung Memandang Pantai Jadi kalau Di pantai Timur Kan ada Pedestrian Kemudian Pinggir Pantainya Ada Pohon-pohon Langsung Tapi area Pasirnya Sedikit Di bawah Beda Kalau Dengan Di pantai Barat Kalau di pantai Barat Area Pasirnya Luas Sekarang Ini Keluarga Yang Malaysia Yang Menjarak Ikan Durian Wah Sengitnya Masih ramai Di sini Di sini Di sebelah Kanan Hai Sampai Kesini Kesini Ada Yang Yang Panjir Kita Belok Ke Kanan Untuk Menuju Ke Pantai Barat Sampai Sampai Ketua Terima Ketua Masih ramai Sini Ini Serah Taman Masong Pada Beberapa Mobil selamat menikmati lewat jam 12 masih di sini berarti itu yang seharian karena kalau untuk yang sampai hari minggu itu hotel itu check out nya jam 12 nanti kita lihat di area pantainya dimana nek nah disini kita lihat kita lihat di sekitar sini ini saya sudah berada di depan Nanjung Sari sekarang saya berada di depan Nanjung Sari ya kita lihat area airnya ke sebelah sana pusat belanja Nanjung Sari situasinya seperti ini ramai juga Alhamdulillah tapi karena siang ini panas ya jadi pada banyak yang berteduk disini sebelah kiri sebelah kanan saya kalau siang-siang gini kan panas di area pantai tuh teman-teman seperti ini ini di area yang paling dekat dengan air ya jadi ini juga cuma sedikit tuh cuma berapa meter makanya sekarang ditanami ini nih pohon waru tuh ke sana jadi ditambah supaya area area pasirnya atau area berteduhnya lebih lebar ya seperti ini siang ini di santai barat kemarin waktu sukuran nelayan disini teman-teman ada kibu tuh disini tuh ada juga yang pola poli ya sebelah sana panas-panas begini itu permainan biasa atau tapi ada wasitnya seperti ini situasinya di pantai barat tangan darang hari ini minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 jadi kalau di pantai barat itu seperti ini situasinya ya parkir mobilnya disana terus ke area pantainya ini ada berapa meter ya lima puluh meter lebih sampai ke sana tuh kalau hari sedang gini ya ombaknya juga apa normal tuh ini kalau sedang besar ya ombaknya bisa sampai sebelah situ tapi area pantainya seperti ini jadi ini ada warung-warung kalau disini terus itu parkir mobilnya disana terus disini warung-warung teman-teman bisa sewa tikar bisa jajan disini kemudian sambil nunggu yang renang disana dan itulah salah satu keunikan dari pantai barat itu disini pantainya landai sekali dan bisa dipakai untuk berenang dan berenang di air laut berenang di yang seperti ini ya di laut itu ternyata banyak sekali manfaatnya ya bisa mengolah apa bisa mengolah jantung bisa menjaga kesehatan jantung karena selain berenangnya semua kena ya semua organ tubuh itu bergerak juga kalau berenang disini ini tekanannya akan besar kita harus melawan arus melawan ombak ya beda kalau dengan renang yang di kolam renang ya jadi teman-teman yang mau berkunjung kesini nih enak sekali disini di pantai barat pangan darah duduk duduk aduh santainya hahaha suaranya aneh kita lanjutkan motornya dimana oh kibo dulu dimana sih beli kita lanjutkan untuk melihat situasi ke arah sebelah utara di pantai barat pangan darah tadi teman-teman sudah lihat ya di area pasir pantai barat atau di area pantainya karena panas sekali jadi nggak banyak orang tapi yang renang tetap ada ya orang-orang panas-panas begini dari tadi itu juga ada lamba foli dari tadi itu juga ada lamba foli di area plus ramai nya ini area pos 3 ini area pos 3 ini sebelah kanan pindai ke ada jalan Pramuka disini banyak sewa TV, terus ada juga motor, train baik yang kecil ataupun yang besar nanti saya akan sampai kos 3 saja ya untuk melihat situasi di pantai barat tangan deram nanti saya akan menuju ke arah jalan pasar wisata atau itu jalan bulak laut jalan bulak laut jalan bulak laut nah ini depan kosong dan ini jalan ini nih teman-teman kalau kesini ada tugut selamat datang di desa wisata pangandaran jadi tadi yang pantai barat tadi yang sebelumnya itu masuk ke desa dan ini yang sebelah kiri saya ini desa pananjung jadi di area pantai pangandaran itu ada dua desa desa pangandaran dan desa pananjung kalau desa pangandaran itu yang masuk ke seperti yang seperti yang pantai kalau dia sampai ke arah kesana ke arah selatan jadi ini pantai dan masuknya kesana desanya itu yang ada di deket lapang kalau desa pangandaran itu di deket ke gerbang timur kita mau kesini ada sesuatu yang mau pulang ada bis ada bis nih kayaknya yang tadi di pantai timur ya yang tadi di lapang ketabang doyong mau jemput penumpangnya jadi ini labai chicken ada di jalan pasar wisata depan pasar wisata terus di sebelahnya jadi disini banyak makan jadi selain burger juga banyak nasi juga ternyata terus ada terus ada tempat mainnya juga ada ada kursinya tinggi sekali nanti kita dari labai udah ambil pesanan ini kita masuk ke jalan sumardi hari saya mau ke sebelah sana ke ke cangara disini banyak hotel hotel besar dari ini paling cuma berapa dan ini di depan kita nyambungnya ke jalan pramuka ini nah ini jalan pramuka ke arah kiri jalan pramuka dan ini juga jalan pramuka langsung masuk dekat pos 3 dan dekat skywalk tadi saya juga sudah ke sini ya tapi sekarang kita lewat ke sini ke sini lagi sampai nanti ke arah setelah selamat kita sekarang sudah berada di dekat cagar alam tuh ada bihon telur dulu ada es kelapa muda ada batagor jago ada adit vlogger jadi ini ada di sebelah sini nih ya panas-panas begini mah enak isklamud jengis jeruk yang ini bismillahirrahmanirrahim nyobain burger kita makali makan burger cici makasih ya cici makasih ya cici makasih cici makasih cici makasih cici makasih udah kelihatan udah-udah ini ada adit juga kanjunya gak emang kata sitik itu harusnya lume ya cici makasih suka begini enggak tahu kok rasanya begini apanya sih emery gini rasanya ini tuh yang tampak sayur mau dientakkan ya itu loh milahnya berapa menurut ibu kalau kebo ya yang baru pertama perdana nyobain ini mungkin karena nggak cocok ya kalau untuk ayamnya oke lah ada rasa cuma kalau dia gabung sama Cis ini Cis ini sih bilangnya katanya ini harus dibakar katanya jadi harus lumer dan ini nggak lumer sama sekali atau memang ini sajiannya begini ya di bawah ini bawah kan selama bu ada weekendnya tuh ini kan bawahnya ini atasnya jadi balik kalau kakak kan gila masuknya jadi kakak kaki ini ya kalau keluar kayak ganjel perut oke lah ya Bu ya ganjel cuma sekedar ganjel perut oke cuma kalau rasanya ini sarapan gak bisa membedakan makanan berat emang saya belum pernah coba sih Neng jadi bingung nilainya burger yang lain emang pernah coba kan belum pertama kan ini loh seperti 50 jadi tapi jadi Kecang kan cuma sekelepon. Mungkin canggih kudu merenung dulu. Tutorial dulu ya. Tutorial cara membayar apa gimana ini? Tutorial makan pisang. Itu ya, baru pertama kali jadi beginilah. Nanti judulnya perdana makan burger, jadi bingung. Karena perdana ini belum pernah, jadi... Kita bingung ngasih nilainya juga di. Bingung ngasih nilainya. Yang mana tidak bisa membandingkan. Jadi taunya ya... Siapa begini nih rasanya. Tidak jelasin enggak burger kayak gini, Kak. Mungkin, karena belum pernah nyoba. Makanya dia kasih. Makasih, Cik. Udah habis. Kita sudah menikmati. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Adit juga sudah dibagi ya, Cik. Cuma enggak masuk video. Sampai disini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bagaimana? Bagi. Sampai jumpa.